Sementara itu, bocah 6 tahun juga teberak di paret perumahan Gading Mansion Talang Boruk, Pelembang, pas banjir lagi hujan dari Senin Suri. Tidak sampai 24 jam, tim SAR yang melakukan pencarian korban membuah kehasil. Korban ditemukan di Tumpuan Nia Cenggondok, sekilo dari selokasi awal teberang. Tidak sampai 24 jam, tim SAR Basarnas, Pelembang yang dibantu di nas terkait sama masyarakat sekitar, berhasil nemu ke bocah 6 tahun yang teberak di paret perumahan Gading Mansion Talang Boruk, Pelembang, Padosla Susuri. Korban atah Paris ditemukan sesudem tim SAR melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran paret, Sampai kerawa-rawa tidak jauh dari lokasi awal kejadian. Korban ditemukan meninggal dunia di Tumpuan Nia Cenggondok, sekilo dari lokasi awal korban teberang. Korban selanjutnya digawak ke rumah duka untuk dimakam ke oleh pihak keluarga. Penemuan korban, kita bersama tim SAR, gabungan, dan masyarakat, itu membersihkan Tumpuan Nia Cenggondok. Dan Alhamdulillah korban diketemukan di Tumpuan Nia Cenggondok tersebut. Sekitar pukul 16.14 dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Kejadian ini bemulo pas korban lagi main banyu sama kawannya di sekitar rumahnya. Pas lagi hujan deras yang nyebab kelingkungan rumah korban banjir. Korban teberak sesudem masuk ke paret, singgokorban teseret arus banjir, Padosunensuri. Mulia di PalTV